Intro Pasca pemindahan para pedagang ke pasar Induk Among Tani Kota Batu, pasar sementara menjadi terbangkalai dan dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah liar oleh oknum warga. Hal ini dikeluhkan oleh warga sekitar karena tempat tersebut menjadi kumu dan menimbulkan bau tidak sedap. Beginilah kondisi pasar sementara Kota Batu pasca kepindahan para pedagang ke pasar Induk Among Tani Kota Batu. Banyak ruko terbengkalai karena ditinggal oleh pemiliknya dan sampah berserakan di lorong-lorong di dalam ruko. Hal ini membuat sementara Kota Batu menjadi kumu dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Sampah-sampah tersebut berasal dari oknum-oknum warga yang tidak bertanggung jawab, dengan sengaja membuang sampah ke pasar sementara Kota Batu. Walaupun sudah sempat dibersihkan, namun sampah-sampah itu dengan cepat akan kembali menumpuk, karena banyak oknum-oknum warga yang terus membuang sampah sembarangan. Biasanya sampah dibuang saat kondisi sepi setelah maghrib dan menjelang subuh. Beberapa oknum sudah sempat dipergoki warga sekitar, namun hal ini tidak membuat jerah para oknum untuk membuang sampah sembarangan. Salah satu warga yang berada di lokasi menjelaskan sebelumnya saat awal kepindahan pedagang dari pasar sementara ke pasar Induk Among Tani Kota Batu, lokasi tersebut masih bersih, karena pedagang diwajibkan untuk membersihkan rukunya terlebih dahulu. Namun setelah lama tidak terurus, mulai banyak oknum warga yang menjadikan tempat tersebut menjadi tempat pembuangan sampah liar. Menurutnya, oknum warga yang membuang sampah di tempat tersebut berasal dari kelurahan lain, karena warga dari kelurahan tersebut sudah memiliki tempat pengolahan sampah sendiri. Warga berharap agar dari dinas terkait untuk segera membongkar ruko-ruko yang terbengkalai, agar tempat tersebut tidak menjadi kumu dan segera menyelesaikan permasalahan sampah. Karena sampah merupakan hal yang vital. Dampaknya kan buat sarang itu lho mbak, pembuangan sampah liar itu lho. Ini benar-benar semperliar? Iya, kalau dari kampung kita kan ada pengolahan sendiri, itu dari kampung-kampung lain. Itu dari kampung lain? Iya, sangat mengeluh sebagai masyarakat kita mewakilkan rumah kita juga di sini. Dulu ya bersih, karena dari dinas terkait yang ada, dari aktivitas pasal dipindah, ya sudah tidak ada sampah sebenarnya. Nabila Nahili melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.